Barang kemarin tanggal 21 April, sementara Partai Nasdem yang notabene sudah resmi mencalonkan Pak Anies juga belum kelihatan partai ini mengalami atau sidaknya mendulang insentif elektoral dengan pencalonan Pak Anies, hotel efeknya tadi. Elektabilitas Nasdem di bawah ambang batas, meski paling awal deklarasi Anies Baswedan, karma dukung Anies nih, waduh bandar bisa ngamuk nih. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Nah, apalah artinya menang jadi Capres atau Cowapres, tapi di Senayan suaranya nggak ada. Mereka nggak mau, semua partai berpikir seperti itu. Tapi salah langkah yang dilakukan oleh Nasdem ini yang mendeklarasi Anies secara terburu-buru itu kemudian nampaknya memang harus dibayar mahal dan kemudian masyarakat akan menghukumnya gitu ke depan tahun 2024 nanti. Seperti misalnya Anies Baswedan yang terus-menerus ingin calon wakil presidennya dari perempuan dan dari Jawa Timur. Kenapa harus Jawa Timur? Karena Anies kuat di Jawa Barat akibat adanya PKS di sana. Jadi dia harus mencari pasangan di Jawa Timur. Halo, kembali lagi dengan saya Indra Chaniago di channel TV Jurnal. Temuan survei Fox Populi Research Center menunjukkan elektabilitas Gerindra yang mengalami kenaikan dari 13,5% pada Januari 2023 menjadi 15,2% pada April 2023. Hal itu disampaikan oleh peneliti senior Fox Populi Research Center, Prijo Wasono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin 10 April 2023. Dalam dinamika terbaru, kata dia, Prabowo berpeluang memimpin koalisi besar yang menggabungkan partai-partai pendukung pemerintah. Gerindra membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KIR, sedangkan Golkar memimpin Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. Usai Silaturahmi di awal April 2023, partai-partai yang tergabung dalam KIR dan KIB menggulirkan gagasan untuk bersatu dalam sebuah koalisi besar. Sedangkan PDI Perjuangan masih menempati urutan teratas dengan elektabilitas sebesar 16,7%. Urutan ketiga setelah Gerindra, Golkar yang sebelumnya sempat terkoreksi, kini naik elektabilitasnya menjadi 8,8%. Sejumlah partai lain juga berencana turut bergabung ke dalam koalisi besar, diantaranya Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Partai ini juga mengalami peningkatan elektabilitas dari 5,5% pada bulan Januari 2023 menjadi 5,7% pada bulan April 2023. PKB yang tergabung dalam KIR naik tipis elektabilitasnya menjadi 8,2%. Dua partai oposisi berada di papan tengah, yaitu Demokrat 6% dan PKS 4,4%. Keduanya tergabung dalam Koalisi Persatuan untuk Perubahan atau KPP yang mengusung Anis Baswedan sebagai capres. Namun, sayangnya Nasdem yang paling awal mendeklarasikan pencapresan Anis masih harus berjuang untuk bisa kembali ke Senayan. Elektabilitas Nasdem sebesar 3,5% atau di bawah ambang batas 4% diikuti oleh P3 2,3% dan PAN 2,0%. Atas fakta ini, kemungkinan besar karena akibat Nasdem mengusung sosok antitesa Presiden Jokowi, yaitu Anis Baswedan. Dengan anjloknya elektabilitas Nasdem, kemungkinan besar para bohir dan bandar akan ngamuk. Di sisi lain, elektabilitas Anis pun juga masih di posisi ketiga, kalah dengan Prabowo dan Ganjar Pranowo. Hal ini kemungkinan besar juga akan mempengaruhi Nasdem untuk lolos ke Senayan. Angka 3,5% bukanlah kondisi yang melegakan, meskipun Nasdem berusaha mengangkat pamornya lewat safari politik berbau curi start kampanye yang sudah dilakukan Anis Baswedan. Istilahnya, semakin Anis kampanye, maka dampaknya sejauh ini cukup konsisten dampak negatifnya. Bagus juga sih, kalau bisa terus begini, amblas persentase partai dan kalau bisa pamor Anisnya sekalian, biar nggak nanggung jadinya. Cuma kondisi ini membuat kita perlu waspada akan adanya potensi kalap dan menjadikan segala cara auto halal untuk dilakukan yang mungkin segera muncul dalam waktu dekat. Sekali lagi, waspadalah. Bagi sebagian pendukung Anis, cara kampanye kalap ini tentu bukanlah hal yang asing karena mereka pernah melakukan dengan cukup fasi lewat kampanye politik ayat, mayat, dan politik identitas yang membawa Anis duduk di kursi DKI 1 pada Pilgub 2017 silam. Sementara, bagi kader dan pendukung Nasdem, juga para simpatisan Anis akan dengan mudah belajar dan menirunya. Gampang banget kok, tuh. Buktinya mulai ada kader Nasdem belajar berkelit dengan menyebut Anis tidak mencuri start kampanye, tapi hanya start duluan. Jadi, apa yang mestinya kita waspadai? Ya, banyak. Selama itu bisa disebut cara yang tidak elegan, kotor, jahat, hingga yang mengandung fitnah, hoax. Termasuk di dalamnya, hasil survei elektabilitas pesanan yang penuh settingan. Melepaskan diri dari anggapan ini tidak mudah bagi Nasdem, karena berulang kali mereka tampaknya sudah memperlihatkannya ketika berkelit dan justru terlihat menyerang pihak yang coba mengingatkan agar Bang Paloh dan Nasdem kembali ke jalan yang benar. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Kode pedas Jokowi, seribu satu cara permalukan Prabowo dan Anis Baswedan tanpa harus menyentuh. Sudah jatuh? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Kalau yang saya yakini, tidak ada satu milimeter pun Jokowi tidak pro ganjar. Karena ganjar itu produknya... Halo, kembali lagi dengan saya Indra Chaniago di channel TV Jurnal. Presiden Jokowi Dodo alias Jokowi mempunyai cara jitu untuk mempermalukan bakal capres koalisi perubahan Anis Baswedan dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tanpa harus menyentuh. Cara Jokowi tersebut menurut pegiat media sosial Kusnul Kotima, yaitu dengan membiarkan Nasdem tetap di kabinet meski mendukung Anis Baswedan dan membiarkan Prabowo memanfaatkannya menggunakan nama dan foto Jokowi untuk meraih elektabilitas meskipun PDIP telah mencapreskan ganjar Pranowo. Sehingga masyarakat akan menganggap Prabowo dan Anis tidak tahu malu seperti yang terjadi pada PAN di Pilpres 2019. Kusnul Kotima berpendapat Jokowi melakukan hal tersebut agar seluruh rakyat Indonesia sadar betapa tidak tahu malunya lawan politik Jokowi selama ini. Seperti dulu PAN sudah diterima gabung malah dukung Prabowo di 2019. Pak Jokowi juga membiarkan hingga akhirnya Menteri PAN memilih mundur sambungnya dikutip WE Newsworthy dari Twitter pribadinya Senin 3 Juli. Sementara itu dalam survei terbaru Populi pada Juni 2023, elektabilitas ganjar menjadi yang tertinggi menyalip Prabowo yang sempat unggul pada bulan Mei lalu. Peneliti Populi, Hertanto Rosojati mengungkapkan kalau elektabilitas ganjar saat ini mencapai 35,8 persen. Sementara pada Mei 2023, kader partai berlambang banteng itu elektabilitasnya berada 34,4 persen. Dalam simulasi tiga tokoh calon presiden dari Ganjar, Prabowo, Anis yang paling tinggi Ganjar dengan 35,8 persen, Prabowo 33,4 persen, dan Anis 23,2 persen. Sedangkan yang belum memutuskan 7,3 persen dan yang menolak menjawab 0,3 persen. Tutur Hertanto dikutip selasa 27 Juni 2023. Pegiat media sosial John Sitorus menyoroti partai Nasdem yang tidak diajak ke pertemuan ketua umum atau ketum partai politik atau parpol dengan Presiden Jokowi Dodo alias Jokowi di istana karena Jokowi sedang menyiksa Surya Paloh dengan menganggapnya tidak ada. Strateginya sederhana tapi berhasil bikin lumpuh. Hal itu disampaikan John Sitorus dalam akun Twitter pribadinya pada selasa 2 Mei 2023. Jika diperhatikan, tak diundangnya Nasdem ke istana karena Nasdem telah mengusung Anis sebagai Capres. Karena selama yang kita tahu, Anis adalah orang yang bertolak belakang dengan Jokowi. Segala sesuatu yang Jokowi buat selalu dinyinyiri oleh Anis. Tapi apakah Nasdem akan benar-benar mau keluar dari koalisi pemerintahan? Sedangkan kualitas partai Nasdem sangat buruk akhir-akhir ini. Bahkan Capres yang diusung tidak bisa mendongkrak elektabilitas partai Nasdem. Terbukti ketika Anis coba dipasangkan dengan siapapun sebagai Capres, hasilnya tetap mentok dan gagal melewati Ganjar maupun Prabowo. Dengan mendeklarasikan Anis jadi Capres, Nasdem seolah memposisikan diri menjadi oposisi karena Anis merupakan antitesis Jokowi. Selama ini, partai ini dianggap nasionalis dan berada di kubu pemerintah dengan mengusung Anis. Artinya, secara tidak langsung, Nasdem menyatakan diri menjadi partai oposisi. Ngebetnya Suria Paloh menjadi penguasa, inilah yang menyebabkan partai Nasdem terancam menjadi gelandangan politik. Karena mengusung Anis bukan tanpa resiko. Baru juga partai tersebut mengumumkan akan mengusung politisi yang dekat dengan risik tersebut. Nasdem langsung ditinggalkan oleh beberapa kader terbaiknya. Menteri Nasdem juga terjerat kasus korupsi, elektabilitasnya anjlok, dan daya masyarakat mulai menjauh dari Nasdem. Inilah yang kemudian membuat Suria Paloh mulai panik dan masih merapat di kabinet Jokowi. Pertanyaannya, apakah pendukung Jokowi percaya dengan taktik Paloh itu? Tidak, Ferguson. Karena yang memang mengusung Anis Baswedan bukan hanya Nasdem doang, tapi ada juga PKS dan Partai Demokrat. Yang kita tahu sendiri bahwa kedua partai ini benci banget sama Jokowi. Jadi, bisa dibilang, jika sudah berkoalisi dengan kedua partai tersebut, maka Nasdem sudah sepaham dengan visi misi mereka. Nasib Nasdem memang malang kali ini, dan kemungkinan akan nyungsep menjadi gelandangan politik. Lantas bagaimana kalau menurut Anda?